Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Mudah-mudahan kawan-kawan sekeluarga di sana dalam keadaan dan lindungan Allah SWT diluaskan rezekinya dan diberikan pula keberkahan atas rezeki yang Anda dapatkan pada hari ini. Amin, amin, yirobal alamin. Terima kasih. Seakan-akan kita sangat percaya bahwa malaikat yang mengisi ayat-ayat yang kita wiridkan itu mau menyakiti orang lain atas perintah kita. Padahal untuk sekelas orang yang hidup pada zaman sekarang ini, jujur sajalah, jangankan memerintah malaikat, memerintah setan saja, ogah setan untuk melakukan perintahnya itu. Nah, bagi kawan-kawan yang sudah terlanjur digertak, disugesti, dipaksa percaya bahwa orang lain bisa menyakitinya dengan wirid, untuk itulah cara semula jadi membalikkan wirid yang diniatkan orang untuk menyakiti Anda, saya kasih tahu hari ini juga. Hanya dengan bermodalkan satu kopel bawang putih, lalu satu batang lilin, dan satu belerang kore api, niscaya secara ilmu dunia, Anda akan membalikkan semua wirid yang berniat jahat dilakukan oleh orang lain kepada Anda. Saya tekankan sekali lagi, metode ini murni asli kaji semula jadi, tidak ada mantra, doa, ataupun baca-bacaan tertentu. Jadi siapapun yang merasa disakiti oleh wirid, maka dia bisa membalikkan wirid di mana saja dan kapanpun juga. Langsung saja yang pertama Anda harus siapkan satu kopel bawang putih, kira-kira sebesar jempol jari tangan orang dewasa. Lalu yang kedua sebatang lilin berwarna putih juga, dan yang ketiga belerang kore api. Tapi bukan belerang yang ada di ujung batang kore api, yang saya maksud belerang yang ada di kotak mancis atau kotak kore api. Hidupkan lilinnya terlebih dahulu sampai sempurna apinya. Setelah itu dekatkan bawang putih dan belerang kotak kore apinya ke api lilin. Tapi jangan sampai terbakar, lakukan kira-kira 3-5 menit. Sehingga belerang dan bawang putih yang diadu setipis mungkin dengan api lilin mengeluarkan uap atau aroma. Aroma yang muncul dari kedua benda yang didekatkan ke api ini, tapi jangan sampai terbakar ya. Ini secara ilmu semula jadi akan membalikkan semua perbuatan yang dilakukan atas dasar wirid orang lain. Kenapa begitu? Begini kaji semula jadinya kawan-kawan. Sebenarnya seluruh pemuka-pemuka agama yang pernah ada di dunia ini sudah mengetahui bahwa Tuhan yang Maha Esa pernah berkata, Darahnya para nabi jangan sampai jatuh ke tanah. Sebab jika darah itu jatuh ke tanah, maka darah itu akan menjadi sesuatu atau akan menjadi benda yang akan berbalik. Seperti perbuatan apa yang engkau lakukan kepada para nabi tadi? Andai kata mereka itu membunuh nabi, maka jika darah itu tercecar sampai ke tanah, maka darah itu akan berubah menjadi suatu benda yang dengan benda itulah. Orang-orang atau kaum yang membunuh para nabi itu akan terbunuh juga. Sayangnya darah putih nabi Yahya alaih salam yang kepalanya dipenggal jatuh ke tanah. Ternyata semua nabi-nabi itu darahnya memang berbeda dengan darah yang bukan nabi. Contoh nabi adam alaih salam berdarah putih, sementara anaknya habil dan kabil darahnya biasa berwarna merah. Padahal genetiknya dari nabi adam alaih salam. Tetapi karena habil dan kabil bukan nabi dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka darahnya biasa berwarna merah. Nah begitulah yang terjadi pada diri nabi Yahya alaih salam yang dibunuh dengan cara dipenggal kepalanya oleh satu kaum. Dan yang lebih bodohnya lagi kaum yang membunuh itu, walaupun mereka sudah pernah mendengar bahwa Tuhan berkata, Jangan sampai darah para nabi jatuh ke tanah, tetapi mereka tidak mengindahkannya. Sehingga jatuhlah darah putih nabi Yahya itu ke tanah. Dan itulah asal-muasal daripada bawang putih. Dan ternyata benerlah perkataan Tuhan yang maha esa tadi. Setelah darah itu menjadi asal-muasal daripada bawang putih, maka setan yang membisikkan cara-cara tertentu untuk membunuh nabi Yahya itu menikam diri mereka sendiri. Jadi secara zohirnya, kaum yang membunuh nabi Yahya alaih salam itu atas bisikan daripada setan-setan laknatullah terkena bau dari bawang putih itu menyebabkan mereka membunuh diri mereka sendiri. Artinya setiap dari mereka itu menikamkan pisau ataupun pedang ke perut mereka sendiri sampai mati. Kalau di Jepang namanya hara kiri, kaji semula jadinya hampir-hampir sama seperti yang saya jelaskan ini. Nah sekarang bawang putih itu telah ada di telapak tangan Anda. Jika yang berwirit atau membaca ayat-ayat suci itu berniat untuk menyakiti Anda, maka tentu saja isi semua daripada wirit dan bacaan ayat-ayatnya itu adalah setan. Dan ingat loh, setinggi-tingginya setan yang pernah bekerja sama dengan manusia untuk menyakiti atau membunuh manusia lainnya, hanyalah setan yang pernah bekerja sama dengan kaum yang membunuh nabi Yahya alaih salam. Di bawah itu tidak akan pernah ada setan yang lebih kuat daripada setan yang pernah bisa membunuh nabi Yahya alaih salam itu. Apalah lagi setan yang digerakkan oleh orang-orang zaman sekarang. Serba ambigu, kelakuannya pun abu-abu. Kadang kanan, kadang kiri. Setan mana yang mau dengan orang-orang seperti itu. Lalu bagaimana pula dengan kaji semula jadi belerang kotak korek api itu? Asal zohirnya iblis dari api. Kalau batirnya tentu saja. Semua asal-muasalnya itu dari Allah SWT. Nah, adanya api, tentu saja harus kita kaji asal-muasalnya api. Kan nggak mungkin api itu tiba-tiba muncul begitu saja. Pasti ada akarnya, ada asal-muasalnya. Ini yang harus dikaji. Dan jika saya jelaskan panjang lebar, bla 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 bla, lalu saya tanya, paham? Nggak, katanya. Kalau begitu lebih baik, saya buktikan langsung asal-muasal api itu secara nyata. Itu belerang korek api yang Anda pegang di tangan kanan adalah asal-muasal daripada segala api di dunia saat ini. Nah, sekarang Anda sudah memegang asal-muasalnya api. Yang menjadi asal-muasal iblis, setan, jin, dan segala macamnya, makhluk-makhluk gue. Arti kata, kendali api di tangan Anda. Kalau Anda mau hidupkan, Anda ada asal-muasalnya. Anda mau matikan api itu, juga Anda bisa dari asal-muasalnya. Jika benda semula jadi yang membalikan sifatnya setan ada di tangan kiri Anda, sedangkan asal-muasalnya api yang menjadi asal-muasal daripada diri iblis laknatullah juga ada di tangan kanan Anda, lalu Anda satukan ke dekat api juga sehingga menguap dan memanas. Akan menyebabkan dua aroma yang sangat ditakuti oleh iblis beserta anak cucunya menyatu. Menyatunya dua bau ini akan menyebabkan setan yang digerakkan dengan perantaran wirid akan berbalik kepada yang berwirit. Dan yang kedua, setan setinggi apapun yang digerakkan dalam kekuatan wirid itu akan bertemu dengan asal-mula jadinya, yaitu asal-mulanya api. Begitulah rahasia semula jadi yang telah diwariskan oleh leluhur-leluhur kepada saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan di sana. Walau alam bisawab, minta ampun maaf jika tersilap kata, tersilat lidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!